Dan saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Udin Syaputra Malik yang membantu proses kelahiran salah seorang pengungsi di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Udin. Selamat siang, Dr. Udin. Sudah bergabung dengan Metro TV? Baik, kita masih mencoba menghubungi Dr. Udin Syaputra yang membantu proses kelahiran salah seorang pengungsi di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Dr. Udin. Selamat siang. Terima kasih, Dr. Udin. Sudah meluangkan waktu untuk Metro TV. Bisa dikabarkan seperti apa kondisi bayi yang baru saja lahir, yang Anda tangani? Ya, jadi kejadiannya pada tanggal 30 malam, ibunya ini datang kira-kira sore mendekati Maghrib, di mana hari sudah mulai gelap dan karena listrik juga belum nyala pada hari itu, jadi kondisi gelap total. kondisi rumah sakit juga tidak bisa dihuni, sehingga semua pasien dialarikan ke lapangan. Dan sayangnya lapangan pada awal-awal pertama itu cuma tendanya sangat terbatas, sehingga ibu ini harus kita bantu proses lahirannya di luar tenda. Jadi Anda membantu proses kelahiran ini dalam kondisi sangat terbatas gitu ya? Bagaimana Anda kemudian berhasil membantu proses kelahiran ini? Ya, jadi kita sangat menggunakan peralatan yang seadanya, bahkan untuk peralatan sendiri kita masih harus mencari di mana letaknya ini, di mana letaknya itu, karena kebetulan semua yang membantu prosesnya adalah tim relawan, dan untungnya juga kita ada keluarga-keluarga ini penjungguh pasien lain yang membantu menerangi, jadi nyalain HP, nyalain senter, dan sayangnya juga yang bikin pasien itu adalah ibu ini cuma datang bersama suaminya karena keluarga yang lain harus mengungsi dan belum bisa dihubungi karena kondisi saat itu sinyal handphone masih sangat susah. Jadi memakan waktu lebih lama ya prosesnya ya? Waktu, sebenarnya normal-normal aja waktunya, cuman yang kita khawatirkan adalah jika ada tiba-tiba penyulit yang mengharuskan kita merujuk, itu kita sudah tidak tahu harus merujuk ke mana lagi, karena kebetulan undata ini adalah rumah sakit yang pada saat itu adalah rumah sakit yang paling rujukan tertinggi untuk melakukan rujukan. Ini berarti proses kelahiran pertama yang Anda tangani pasca gempa terjadi ya? Iya, betul sekali. Kami baru tiba kurang lebih sekitar 3 jam pada saat itu dari bandara, kita langsung ke rumah sakit undata dan membantu penanganan pasien-pasien, dan pada saat malam sudah datang kita diberitahu bahwa ada ibu yang akan melahirkan, lahiran pertama kita tolong sekitar jam 9, anak pertama lahir pada jam 9, setelah itu disesul sama anak kedua pada jam 9.30. Baik, terima kasih Dr. Udin Syaputra Malik, salah seorang relawan dokter yang membantu proses kelahiran salah satu pengungsi. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.